Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Hubungan diplomatik, kini kabar datang dari musuhnya Kim Jong-un, yaitu negara Korea Selatan, bos. Yang tiba-tiba dikabarkan meminta bantuan ASEAN, termasuk kita Indonesia, untuk mencegah nuklir Korea Utara. Nah loh, ngeri-ngeri, sedap. Kita ASEAN mau diajaknya pula menghadang rudal nuklir Korea Utara, bos. Bahkan permintanya ini pun disampaikan di negara kita Indonesia. Lantas, apakah maksudnya mencegah rudal nuklir Korea Utara? Dengan cara apa? Dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya setelah ini kita kupas? Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas, pembelian Rafale oleh negara Mesir dan Serbia ternyata tak mendapatkan kemampuan penuhnya, bos. Di mana kemampuan serangan udaranya pun ternyata dibatasi. Cukup-cukup, hamsyong. Nah, lantas apakah ini maksudnya Rafale Mesir dan Serbia didowngrade oleh Perancis? Dan bagaimanakah dengan punya kita Indonesia? Apakah kita bakal mendapatkan kemampuan penuh? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bos. Oke, kabar pertama datang dari Korea Selatan yang tiba-tiba menggandeng kita ASEAN untuk ikut mencegah rudal nuklir Korea Utara. Ngeri-ngeri sedap nih, bos. Admin pun nggak ngarang-ngarang. Ini sumber-sumber beritanya. Di mana baru-baru ini, tepatnya pada selasa 10 September kemarin, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN yaitu Mr. Lee Jangkyun mengungkapkan keinginannya agar blok Asia Tenggara alias geng ASEAN ikut turun gunung untuk membantu mereka dalam mencegah ancaman nuklir Korea Utara yang bisa berdampak ke kawasan semenanjung Korea. Dan ajakan ini pun diungkapkan langsung oleh Lee saat menjadi pembicara dalam workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Westin, Jakarta pada selasa kemarin. Nah, jadi pernyataan ini pun ternyata ia ungkapkan di Indonesia, bos. Dan ia pun menegaskan bahwa katanya, Yang terpenting dari ASEAN adalah peran ASEAN dalam situasi di semenanjung Korea dalam menangani masalah nuklir Korea Utara. Dan dengan pernyataan ini, artinya kini Korea Selatan mau menggandeng kita, mengajak kita untuk menghadapi bersama-sama ancaman nuklir Korea Utara. Ngeri-ngeri sedap. Apakah kita Indonesia mau? Nah, lantas bagaimanakah caranya? Oke, beliau pun mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia disebut dapat menjadi jembatan yang dapat menghentikan konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, kecuali Malaysia, bos. Karena Malaysia sudah putus hubungan dengan Korea Utara, bahkan agak bermusuhan. Sedangkan negara-negara lain di ASEAN memiliki hubungan diplomatik, bahkan Korea Utara memiliki kedutaan besar di banyak negara ASEAN. Jadi itu berarti, negara-negara ASEAN dapat memainkan peran penting dalam menjembatani dan memediasi. Ia katakan, saya tetap percaya bahwa ini akan berhasil jika negara-negara ASEAN terus-menerus mengirimkan pesan kepada mereka untuk berhenti menggunakan nuklir dan kembali ke dialog. Nah, menurut kalian apakah Bapak Kim Jong-un bakal mau menghentikan senjata nuklirnya, sementara lawan-lawannya seperti Amerika Jepang and the Gang terus menekan mereka? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Bosco. Oke, kemudian kabar kedua datang dari pembelian baru jet tempur Rafale yang ternyata dibatasi kemampuan serangan udaranya Bos, cukup-cukup Hamsyong. Dan yang dibatasi ini kabarnya adalah negara Mesir dan juga Serbia yang baru-baru ini memborong jet tempur Rafale. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, pembatasan kemampuan tempur udara Rafale untuk negara Mesir dan Serbia ini pun maksudnya bukanlah jet tempurnya yang di-downgrade Bos. Namun ternyata mereka tidak diizinkan untuk menggunakan rudal jarak jauh meteor buatan MBDA Missile System yang merupakan salah satu senjata strategis jarak jauh dan tidak banyak negara memilikinya. Di mana rudal meteor adalah senjata udara-keudara Beyond Visual Range atau BVR yang artinya senjata ini dapat menyerang target jauh di luar jangkauan visual dan mampu menyerang pada jarak 200 km. Dan ini merupakan senjata pamungkas dari jet tempur The Salt Rafale dalam peperangan udara Bos sehingga dapat memberikannya kemampuan superior dalam menghadapi ancaman udara modern pada jarak jauh di zaman ini. Namun Amsiongnya seolah diembargo oleh Perancis. Perancis pun ternyata menolak permintaan dari negara-negara seperti Mesir dan yang terbaru ke Serbia untuk membeli rudal ini Bos sehingga secara otomatis mengurangi drastis kemampuan peperangan udara ke udara Rafale. Cukup-cukup Amsiong. Nah lantas apakah alasannya dan bagaimanakah dengan kita Indonesia? Apakah kita dikurangi juga, dibatasi juga kemampuan tempur udara ke udaranya? Oke, untuk Mesir dan Serbia ternyata mereka disini memiliki kes masing-masing bos yang membuat Perancis akhirnya enggan memberikan meteor kepadanya. Jadi meteoro ini adalah salah satu rudal udara ke udara yang paling canggih di dunia dengan keunggulan signifikan dalam jangkauan 200 km dan kecepatan METS-4. Menjual rudal ini ke negara-negara tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan militer di wilayah tersebut dan dapat merusak stabilitas regional bos. Sehingga Perancis bersama dengan negara-negara mitra dalam pengembangan rudal ini seperti Inggris, Jerman, dan Swedia merasa khawatir jika teknologi sensitif ini dapat disalahgunakan saat jatuh ke tangan yang tidak diinginkan. Dimana seperti negara Mesir, mereka disebut memiliki hubungan yang kuat dengan Iran dan Rusia. Perancis pun akhirnya takut jika teknologi ini jatuh ke tangan Iran ataupun Rusia bos. Selain itu penjualan rudal meteor ke Mesir ini pun dapat memicu kekhawatiran negara Israel tentang perubahan dalam keseimbangan kekuatan militer di kawasan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, Israel ini berbatasan langsung dengan Mesir dan mereka menjalin hubungan yang penuh dengan kehati-hatian bos. Nah, kemudian untuk Serbia. Seperti yang kalian tahu, Serbia adalah negara pecahan Uni Soviet. Meskipun mereka kini menyatakan diri sebagai negara netral alias non-blok, tapi di masa lalu mereka adalah keluarganya Rusia. Dan geng-geng barat pun kabarnya khawatir alias takut jika sewaktu-waktu Serbia kembali ke pelukan blok timur dan malah berbalik melawan NATO. Nah, lantas pertanyaannya kini, bagaimana kini dengan negara kita, Indonesia? Nah, untuk Indonesia sepertinya kita tidak bos. Indonesia akan tetap bisa dapat rudal meteor. Yang penting, polusnya ada. Anggarannya ada ya kan? Bahkan dalam siaran pers Kem Hane Eri pada Januari 2024 kemarin dengan nomor berikut, juga menyebut rudal beyond visual rank ini pada siaran persnya, seperti rudal meteor dan rudal mica. Dan Indonesia sendiri pun kini merupakan partner strategis Perancis di Asia Pasifik, bos. Banyak teknologi-teknologi pertahanan Perancis yang diberikan kepada Indonesia, mulai dari radar, rudal, kapal perang, pesawat, dan lain-lain. Dan selama ini tidak ada masalah antara Perancis dan Indonesia. Malahan kerjasamanya semakin gacor. Dan mungkin kemarin karena Perancis kesal dengan Australia, Indonesia kini pun sepertinya semakin dianak emaskan oleh Perancis, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santui terus, temi Indonesia tangguh salam Indomex. Indomex, Indomex, Indomex. Indomex, Indomex.